Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Kabupaten Lamongan yang setelah saya sersing di Kabupaten Lamongan ini masih terselamatkan ya artinya belum ada ikon Habib yang menjadi ikon Lamongan kalau beberapa daerah kemarin sudah saya sampaikan Jember ada ikon Habibnya Malang sudah ada ikon Habibnya, Solo, Gersik untuk Lamongan ini masih Alhamdulillah belum ada ikon Habib yang dijadikan wali kutub dari pembahasan tadi malam saya menyampaikan wali kutub ini jadi framingnya Ba'alawi semua para habaib pasti diberikan predikat kutub padahal kita sudah tahu kemarin kita bahas dalam kitab Karamatul Awliya wali kutub itu dalam satu abad 100 tahun cuma satu ini kutub, ini kutub, Habib Anu kutub, kutub gitu kan Ustadz Ubat itu kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat sama kutub rambut dan Alhamdulillah setelah kita sampaikan itu ternyata 6 jam, 7 jam, 9 jam yang lalu itu sudah ada reaksi tapi saya mensayangkan yang mereaksinya itu ya Habib Bocil gitu kan Habib Bagir bin Hani bin Yahya As-Segab jadi anaknya Habib Hani yang jadi sekjenya Petanisia yang diangkat oleh Habib Lutfi ya kebetulan Petanisia ini kan organisasi yang tidak lulus kualifikasi dalam partai jadinya begitulah stres jadinya stres saya dikirimi oleh rekan-rekan itu video banyak ya jadi si Habib Hani ini Habib Bagir bin Hani ini dia mengatakan begini ini kalau nanti saya baca sudah saya baca juga beberapa videonya dia mengumumkan begini Alhamdulillah katanya dua hari yang lalu si Imad sudah mati si Abas Buntet sudah mati setelah itu si Ubad terus si pleret botak katanya mudah-mudahan tidak diterima oleh bumi karena yang meninggalnya anak haram bayangkan si Ustadz Ubad kalau enggak diterima di bumi mestinya golongan mereka mereka kan enggak dilahirkan dari bumi Nusantara pendatang bisa-bisa mereka yang tertolak oleh bumi Nusantara ya iya betul dilanjut nah nah ini biar-biar di dengeri aja dulu ya bentar-bentar dengeri dulu sudah banyak udah bulan ini alhamdulillah dengan kebahagiaan dengan kesenangan dengan ya ada suka bukanya ya dan ada barusan yang bukan menyebabkan seminggu yang lalu eh seminggu yang lalu ngomong itu gak jelas ya ngomongnya jadi karena memang giginya habis giginya habis bahwa imat sudah meninggal dunia dan setelah imat dan setelah imat sehari kemudian habis buntet sehari kemudian sehari kemudian herifat sehari kemudian ubat sehari kemudian hadis kejaduli dan sehari kemudian sehari kemudian sehari kemudian kuat si botak kita doakan yang meninggal semoga semoga soalnya yang meninggal anak haram semua soalnya yang meninggal anak haram semua katanya saya ini gak usah didoakan sama kamu bagir masalah ajal itu risauan Allah saya gak takut sedikit pun mau kamu deh kayaknya habib luti gak takut saya lucu orang ini cuma kan kalau kita lihat dari orangnya kadang-kadang kasihan liat biak jas nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita lagi mengetahukan dunia karena bukan manusia doang yang berkaki dua para enjing-enjing juga berkaki dua tapi banyak yang coba selagi video ini anda upload ke youtube pasti banyak nih para enjing-enjing yang berkomentar lihat aja gak dikasih makan anjing-enjing yang dikasih makan ini banyak yang komentar di youtube tidak tanya tapi di depan harus ditengahin dan juga anjing kalau anjing itu lah hilang satunya sesaat tapi hilang semua ya anggap aja anjing ingat satu hal yang benci walawi yang benci hal lain akan menjadi anjing yang benci walawi habib akan jadi anjing katanya dengerin ingat satu hal yang benci walawi yang benci hal lain akan menjadi anjing bukan akan menjadi anjing tapi memang anjing ingin sekali oke tahu itu yang benci walawi yang benci habib itu anjing yang tua yang mudah yang siapapun itu yang benci walawi anjing sama seperti yang pasti bakalan komen nanti cuma komen di youtube aneh banyak anjing-anjing yang berkomentar di youtube banyak 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 anjing-anjing yang udah tunduk tunduk aduh anjing nah di akhir video ini dia ngomong kayak gini harusnya pribumi itu bersyukur kalau gak ada bakalawi pribumi ini gak hidup kata dia ini perlu dicatat nih kalau gak ada habaib kalau gak ada bakalawi pribumi gak hidup bahkan dia ngebahas termasuk wali songo ini numpang tenar kepada bakalawi dia sampaikan begitu ini kan terlalu terus di penghujungnya juga ngomong kayak gini jangan biarkan pribumi menggonggong nah ini kan bahasanya kita memang dipada-pada oke disama-samakan seperti anjing yang menjadi pertanyaan saya ini orang kan habib katanya mengaku duria cucu rasulullah kira-kira dengan bahasa seperti itu ngentot anjing macam-macam pantes gak kan begitu dan yang lebih herannya lagi kenapa ayahnya yang namanya habibhani sebagai sekjen petanisia yang dilantik oleh habib lutri kok gak bisa mengarahkan ini kalau kita buka dengan cara si bak agir ini yang ngomongnya seperti itu kayak orang blah blah bahasa orang sundama udah gini-gini teler-teler wah ini betul kata Pak Imron gak usah tes DNA dia tes urinus sudah keciduk itu bos-bosnya habib dah keciduk itu nanti nah ini orang-orang seperti ini yang akan membahayakan kadang saya tadi berpikir apakah memang dari para habib ini gak ada yang alim gitu semuanya begini aja dawirnya seperti itu bahkan di komentar ada yang kayak gini hei bocil katanya habib bocil kapan mau menghaulkan habib Pakimu Kodam dia jawab para habib itu wali Allah tidak butuh haul katanya di Solo di haulkan di Tanggul di haulkan di Jember bahkan di Jakarta tiga-tiganya yang menjadi ikon di haulkan katanya gak butuh haul nah ini kalau saya sih sebenarnya dia pengen ketawa lucu juga gitu orang berkomentar seperti ini nah dan saya juga ada beberapa video yang sudah saya dengarkan yang lebih kepada pribadi Pak dia bahkan mengatakan bahwa keiman itu meninggal karena HIV ada videonya cuma saya kira kalau untuk masalah pribadi gak akan dihiraukan tapi kalau sudah menyangkut urusan pribumi mengatakan bahwa pribumi ini kalau gak ada Ba'alawi tidak akan pernah hidup wali songo kemudian numpang tenar kepada Ba'alawi ini salah patal ini perlu kita lurus luruskan kalau kita bongkar ayahnya si Ba'agir ini dari beberapa orang yang dekat dengan ayahnya dia ini loh anaknya siapa cuma kan gak pantas kalau kita sampaikan bahasanya begini teriak anak haram dirinya adalah haram buktikan sudah saya punya datanya nah bahasanya begitu pencuri teriak maling gitu dan dari beberapa catatan kenapa Habib Hani itu sampai dilantik sebagai sekjen petanisia oleh Habib Lutfi karena dia diperintahkan berlusukan ke daerah-daerah waktu itu kita ketemu di di Banten target utama pertama Banten untuk mencari kuburan-kuburan yang gak terawat kuburan orang-orang tua lama yang kemudian dijadikan Mbak Alawi itu strateginya sekjennya adalah Habib Hani siapa yang memberitakan Habib Lutfi jelas Lutfi siapa itu Ibn Yahya begitu saudara ya kenapa saya mengatakan begitu dengerin ada salah satu ketua petanisia yang ada di Jawa Barat beberapa bulan yang lalu sekitar 6 bulan yang lalu dia contact dengan saya pengen ngobrol sama Abah sama Abu Yama Maghufron apa coba mau meminta lagu karya Abah yang mau dijadikan lagu Petanisia ya ditolak sama Abah kan gitu akhirnya Petanisia gak laku jadi Laskar Sufi sekarang dideklarasikan di Jawa Barat jadi Laskar Sufi memang stres makanya si Mbak Agir ini stres gayanya anjing-anjing semua cuman kan tidak mencontohkan saya ini Pak Mujib saya yang menyampaikan ini gak pernah istilahnya menjelekan secara kepribadiannya tidak tapi ini si Habib ini karena dia tidak punya akhlak si Mbak Agir ini karena dia tidak punya ilmu ya akhirnya begitu wah ngentot wahhabi anjing itu aja sudah kelihatan dimana coba nur ilminya gak ada maka benar seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan gitu kan sampai lucu lagi dari beberapa komen yang sudah dibalas dari teman-teman itu wah ini memang stres katanya ada juga yang komen Habib ini paling suka mabuk paling kepalanya giling-giling begini kasian yang dikomentar seperti itu nah saya ingin menyampaikan bagaimana mencontoh akhlak Nabi Muhammad s.a.w ingat kita ini tidak pernah mencaci siapapun itu yang kita tentang adalah kekeliruan dari mulai masalah sanat tarikoh kemudian ada penenggelaman ulama-ulama nusantara terus kemudian framing wali kutub yang disandingkan kepada Habib itu yang kita lawan karena ini sangat tidak benar nah ada pun mereka kemudian mencaci maki secara pribadinya kita-kita itu mah gak lurusan silahkan aja itu berarti kita bisa mengukur berarti dia tidak beril tidak berilmu begini kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad s.a.w di dalam hadis yang ke-6.018 ini kalau memang benar si Hani ini si Ba'agir bin Hani yang katanya dia adalah cucu Rasulullah harusnya memahami hadis ini ini sikap orang alim sikap orang-orang yang beriman kalau memang si Ba'agir bin Hani ini punya keimanan di dalam dirinya dan dia memang punya ilmu tentunya ucapannya tidak akan ngawur seperti itu apalagi bisa mengakibatkan orang lain tersakiti ini loh andai kata dari pihak-pihak mau melaporkan sudah kena itu mengatakan bla 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 macam-macam tapi kan kasihan orangnya aja sudah mah oh on orangnya segera ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fal yakul khairan kata Nabi maka hendaklah berbicara dengan perkataan yang baik kalau tidak mampu awli yasmud ya mendingan diam artinya kalau memang gak punya ilmu tidak bisa membantah daripada apa yang kita sampaikan narasi-narasi yang kita sampaikan melalui manuskrip dan kitab kuning sudah diam saja kalau gak ada bahan untuk membantah kan begitu itu orang alim nah ini menunjukkan kebobrokannya akhlak-akhlak yang dikatakan cucu Rasulullah dan gak jauh beda Pak yang lainnya juga begitu coba lihat dari beberapa tayangan dari beberapa tayangan selain si Baagir ini juga banyak tuh makanya Masya Allah buat apa sih adanya Robitoh Alawiyah artinya ini kan harusnya apalagi dia punya kedekatan dengan ulama sufi sedunia gitu kan kok gak bisa mendidik si Baagir ini gitu fitnanya sangat besar dan ternyata saya ingat sesuai dengan hadis Nabi ini yang namanya fitnah sarro fitnah sarro di akhir zaman ini fitnah sarro ini akan munculnya dari orang-orang yang mengaku dirinya adalah cucu Rasulullah makanya kita jangan mau dibodohin jangan mau dibodohin oleh orang-orang seperti ini kita doakanlah si Baagir ini mudah-mudahan dia disehatkan disehatkan biar duduk aja gak bisa ini gak bisa lurus kencing aja gak lurus kasihan nah ini ya itu yang aja yang saya sampaikan sebenarnya saya ingin menanggapi saja bahwa yang engkau anggap dua hari yang sudah meninggal Ubadah Minullah masih hidup masih ada gitu ya lucu Masya Allah karena saya yakin orang-orang seperti ini kurang didikan dari orang tua kurang didikan dari ayahnya walaupun dia sudah diangkat sebagai sek sekjen petanisia oleh Habib Lutti salah asuhan baik itu saja yang saya sampaikan yang jelas kita jangan mudah sekarang sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran ini semakin mereka istilahnya membungkam ulama-ulama Nusantara semakin kita bongkar kebusukan mereka kan begitu baik itu saja yang saya sampaikan terima kasih atas ocehannya walaupun kita disebut kecowak kita disebut menggonggong kayak anjing ya Alhamdulillah Insya Allah nanti sedikit timi sedikit anda-anda yang menjadi penjilat di Nusantara ini akan terungkap siapa yang sebenarnya anda-anda itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih